Yang kamu lihat, yang kamu dengar, itu harus yang enak. Coba lihat, sekian banyak pohon. Ada enggak pohon yang dibuat semuanya bentuknya tidak enak? Duren itu yang berduri, didulok enak atau enggak enak? Di sawang itu, bagus atau enggak bagus itu? Ada yang tidur di pinggir jalan, saya tuh mikirnya berhari-hari. Ibu-ibu tua, ibu-ibu tua, sakit, sendiri. Tidur di pinggir jalan. Yang buat saya mikir ini, tidurnya nyenyak. Itu saya lihat tulisan di truk, pengen tak buat kaos. Ya, ora masalah, sabarku turah-turah. Wah, keren. Ya, subhanallah ya. Ora masalah, sabarku turah-turah. Istrinya merengut, jawab, ora masalah, sabarku turah-turah. Masya Allah. Keren ya, karena hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada judulnya hati nyambung ke Allah kok, sabar itu ada batasnya. Sabar itu unlimited, tidak ada batasnya. Tapi ada tempatnya, ketika istrimu tidak menjalankan aturan syariat, kamu wajib marah. Tapi marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika semua disambungkan pakai hati yang ke Allah, hati ke Allah, mesti enak hidup itu. Nanti bisa menikmati, ya, semua bagian dari kehidupan. Saya mau ngasih contoh ya. Dalam perjalanan hidup ini sehari-hari, jadikan kan biasa naik motor, naik motor, naik bis, naik macam kendaraan tuh. Coba lihat di sekitar. Di jalanan nih, di Indonesia ini masih banyak. Yang bisa dibuat perjalanan. Apa contoh? Ya kalau nyari contoh di tempat lain mungkin susah. Kalau di Indonesia masih banyak. Saya ini kan pernah kalau akhir Ramadan dulu ya. Sepuluh hari terakhir, hari ganjil. Saya sama teman-teman saya itu buat nasi bungkus. Buat nasi bungkus. Tidak banyak. Dulu ya, seratus bungkus. Kemudian tiap malam ganjil kita bagi untuk sahur. Ngasih makan sahur. Entah orangnya puasa, entah orangnya enggak puasa. Pokoknya niat ngasih makan di waktu sahur. Entah muslim maupun non-muslim. Niatnya ngasih makan orang. Enggak ditanyai sih. Pak-pak ya. Bapak seorang. Bapak seorang sidok. Enggak ada begitu. Nah, karena di seorang ini ada berapa kecamatan, maka kita bagi yang malam 21 kecamatan ini, kecamatan ini gitu ya. Malam 23 kecamatan ini, kecamatan ini. Nek motor. Nek motor sama teman-teman anak muda-muda dulu ya. Dulu. Ngapain? Cari orang-orang yang tidur tidak di rumah. Terutama yang tidurnya di emperan-emperan toko, di pinggir jalan, di tempat-tempat yang tidak layak. Jalan gitu. Atau yang tidurnya di becak. Ya tidurnya di? Di becaknya. Masya Allah. Saya jadi apa namanya, belajar banyak itu. Ini sudah berapa belas tahun yang lalu. Itu saja dulu saya sudah belajar, apalagi sekarang. Mudung-mudung dulu. Paham ya. Maksud saya tiap malam nyoper kan, ngerti itu. Lihat super truck, dan lain sebagainya. Ada yang tidur di pinggir jalan, saya tuh mikirnya berhari-hari. Ibu-ibu tua, ya ibu-ibu tua, sakit, sendiri. Tidur di pinggir jalan. Yang buat saya mikir ini, tidurnya nyenyak. Siang, dia jalan sendiri keliling. Wajahnya juga santai. Kemudian saya flash, melihat diri itu loh ya. Saya Alhamdulillah punya dulur, ya kan? Punya teman, punya anak, punya pasangan hidup. Ya insya Allah nanti di masa tua, minimal ya koncoku, ya habian wik aku. Insya Allah gitu. Betul kan? Punya teman-teman. Ini ibu ini di masa tuanya, sendiri. Sendiri. Tidur sendiri. Di mana? Pinggir jalan. Hari-hari jalan, sendiri. Yang buat saya merenung banyak, nah ibu ini sendiri, tidur di pinggir jalan, jalan-jalan sendiri. Tidurnya nyenyak, jalannya juga nyaman. Nah ini ada orang yang tidur ya, sama istrinya. Istri ya tidur sama suaminya. Tidur ya di dalam rumah. Ya tidur di dalam rumah. Makan juga enak, tapi kok gak bisa bahagia. Penyakitnya apa? Kok nyawang saya begini kenapa? Halo? Bu? Bu? Jujur? Sudah bahagia atau sering gresul lo? Bu? Punya suami? Oh punya apa? Mas-mas? Punya istri? Nasibmu. Oh perempuan di sana banyak kok, ngelamar gak berani. Kesuai. Ya. Nah ini pasangan hidupnya ada. Kalau pasangan hidup belum punya saudaranya A? Ada. Orang tuanya? Ada. Rumah entah ngontrak, entah dipinjemi, entah rumah sendiri? Ada. Tidurnya minimal ya di kasur, walaupun kasurnya gak mewah gitu ya. Dika? Di kasur. Kalau gak di kasur minimal di karpet. Gak di karpet di tiker. Gak di tiker, di jubin, di lantai. Bukan di jalanan. Betul atau betul? Pertanyaan saya. Sering gak suntuk? Sering. Berarti normal apa yang ada? Waras atau sakit? Kita-kita yang sudah sakit, tapi kita bisa ketawa ini. Nah ini pelajaran dari saya sama teman-teman bagi apa namanya, santapan untuk makan sahur. Bukan untuk puasa ya. Makan sahur. Itu kelihatan. Karena kalau buko, KB ngumpul. Yang punya duit, gak punya duit, ngumpul. Tapi ketika menjelang sahur, itu kelihatan tuh, mana orang-orang yang susah. Di pinggir jalan, pinggir jalan. Ya. Yang kedua, Abang Beca. Modal sarung. Modal sarung. Melungker di becanya. Saya bangunkan itu, kaget. Pak. Nasi. Terima kasih. Langsung nesem. Ya. Nah kok istri anda di rumah, bok gugah. Dik, 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 dik. Makan, dik. Wong turun di gugah-gugah. Hadir gak orangnya? Wah pengalaman. Lah Bang Beca lagi tidur melungker penak, dikasih makanan, bilang terima kasih. Berarti ini istri yang begitu, termasuk sakit atau waras? Yang banter, sakit atau waras? Ibu-ibu, jujur, sakit atau waras? Membela diri. Waras. Lewang suaminya gugah, ngasih makanan, mestinya kan melek senyum. Terima kasih sayang. Kok baik banget sih? Masya Allah, I love you. Mestinya begitu ya bu ya? Bu, orang tau ngono mas. Wong turun kesel gugah-gugah. Abang Beca yang capek, yang melungker enak, digugah orang asing, gak marah, mesem, kemudian bilang terima kasih. Kenapa? Karena melihat ini, Alhamdulillah, anugerah, adi-adih dari Allah Ta'ala, dinikmati, pakai hati. Sementara tadi istri yang tidur, digugah, dikasih makanan, gak lihat itu, dikasih anugerah. Ada apa? Gangguan. Betul ibu-ibu? Betul. Betul. Ada teriakan, keras. Halo. Sembilan menit lagi pertandingan usai. Satu jam lebih saya bicara, dari sebelum saya ngomong tema tadi ya, ngomong tema jam sembilan, tapi sebelum itu kan ada pembukaan tuh. Nah, ikhwani rahimahkumullah. Kerasau gak ini satu jamnya? Gak kerasau. Kenapa? Pakai hati. Ya pakai hati. Karena kalau pakai nafsu, susah loh, membuat nafsu kita senang begini kan susah. Betul kan? Karena pakai hati. Nah, begitu pakai hati, Masya Allah. Kesel tuh gak ada. Gak ada kesel. Coba lihat. Ada yang gak anak kecil capek? Bisa gak memberhentikan anak kecil dan nyuruh tidur? Gak bisa tuh? Nanti kalau udah pol ngantuk, tidur. bangun seger atau gak seger? Seger. Ada gak anak kecil bangun sambat? Ngeluh. Pakai, aku ngedok-ngedok kabeh Pakai. Ada gak? Ada gak? Nggak ada. Kenapa? Ini ada dokter di samping saya loh. Karena anak kecil hidup dengan hati. Dengan hati yang lost, bebas, merdeka, seneng. I am happy. Yang penting saya bahagia. Jadi walaupun capek, yang capek itu ibunya. Bocah pola, pencolotan. Nak! Kama itu? Nak! Ibu kesel. Bengak-bengok. Bapaknya juga kesel. Kenapa? Nasihat ibu. Ojo bengak-bengok terus. Betul-betul Pak. Ada bapaknya lagi sholat. Anaknya lari-lari. Wah, teriak-teriak. Bocah ngomong. Bapak mau sholat. Bapak mau sholat. Ojo bengak-bengok. Jangan teriak-teriak. Ayah mau lagi sholat. Jangan teriak-teriak. Anaknya. Jangan teriak-teriak. Anak mau lagi sholat. Suaminya sholat batin. Suara ini ngungkul anakmu. Betul-betul. Kadang itu ibu-ibu gak waras. Gitu tuh loh. Kadang itu. Karena terbawa emosi. Emosi jiwa. Capek lihat anak. Tingkahnya gak karu. Karuan. Ibunya gak sadar. Namanya anak. Ya anak. Bocah. Ya bocah. Kalau bocah anteng. Periksaan dokter jiwa. Bener gak normal. Kalau ada anak kecil anteng. Itu gak. Gak normal. Anak kecil itu harus aktif. Paham. Duduk di majelis. Anak kecil. Gak mungkin tenang. Entah megang apa tangannya. Kenapa Habib gerak terus. Kan saya masih kecil. Saya masih kecil obat terus. Anak kecil itu gerak terus. Yang begini. Yang begitu ya. Kalau sudah pol. Otaknya otomatis mengunci dia. Klik tidur. Tubuhnya itu punya sensor lelah. Begitu dia lelah. Tubuhnya gak kuat. Dibuatkan. Ngantuk. Dan tidur. Kapan anak kecil tidur? Ketika betul-betul dia merasa lelah tubuhnya. Bukan hatinya. Hatinya gak pernah lelah. Tidurnya milih tempat tidur atau sak kecekele. Bahkan gak sempat nyekel. Kalau sak kecekele kan masih nyari. Betul kan? Ini gak sempatnya. Nyari. Duduk tiba-tiba. Lesti. Tidur. Bangun. Seger. Senyum. Bu. Lendot. Senyum. Betul kan? Kenapa? Hidupnya pakai hati. Pertanyaan saya. Jenengan tiap hari. Pergi kerjaan gak? Ya sentah. Pergilah. Pergi toh. Gak di rumah toh. Mudar-mandir. Mudar-mandir. Mudar-mandir jenengan sama anak kecil kira-kira capek mana? Capek anak kecil. Tapi Anda capek atau gak capek? Pulang lelah atau meriah? Sayah lelah. Betul? Iya. Yang otaknya sudah berfungsi itu anak kecil atau Anda? Yang udah dewasa. Yang sudah dewasa. Selalu seharusnya yang lebih bisa bahagia itu anak kecil atau orang dewasa? Seharusnya orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa bisa milih kebahagiaannya. Betul loh? Aku tak ingin ben seneng. Aku tak ingin. Saya mau gini biar seneng. Saya mau gini biar seneng. Betul? Anehnya justru anak kecil itu milih seneng. Tidak mau milih yang gak seneng. Jadi pilihan anak kecil itu selalu yang menyenangkan hatinya. Naik ke atas pasir, cari seneng. Naik ke atas batu, cari seneng. Seneng. Dan ketika jatuh, cuma mengadu sebentar, pelayan menih. Betul kan? Cari se, seneng. Nah kenapa dalam hidup Anda tidak mau pakai ilmunya anak kecil? Cari kok susah. Ini kok mandang saya gak enak kenapa ini? Contoh realnya, ada pemirsa gitu. Contoh realnya, di kantor dimaki-maki sama bos. Karyawati. Enaknya gimana? Pilihannya ada dua. Kamu dengarkan, hatimu ikut mendengarkan, kamu susah. Atau, ya, telinga gak bisa disumpel, terpaksa mendengarkan, tapi hatimu gak ikut mendengarkan, justru ngomong, ngomelosak jebolmu. Lanjutkan. Di waspa, rata gagas. Lanjutkan. Pilih mana? Pilih mana? Lanjutkan. Akhirnya, postnya kamu, kamu tuh mendengarkan saya atau tidak? Tak rungoke pak, tak rungoke. Lanjutkan. Enak atau? Enak. Tapi pilih mana? Diamuhi terus. Orang dimaki-maki. Dasar gak punya perasaan. Mau jadi orang kok begitu. Grundel di hati. Sudah dimaki-maki, grundel di hati. Pertanyaan saya, grundel di hati itu bahasa Indonesia-nya apa? Mendongko lain. Grundel itu, grundel. Ngomong sendiri di hati yang gak enak, gak enak. Grundel itu gitu. Bicara sendiri di hati, mengomentari, tapi gak enak, gak? Gak enak. Bahasa Indonesia-nya apa itu? Ngeloh lain. Ngeloh pake lisan. Ini Habib Muhammad ada disini? Wah. Termasuk orang yang pake hati. Menikmati, cari dulu di pocok. Mendongkol itu, menyimpan rasa gak enak, tapi gak pake grundel. Iya. Kalau mendongkol itu lebih banyak ke pegel gitu ya. Tapi kalau grundel itu kan hatinya, ngomong, dibeginikan, saya dibeginikan. Dimaki itu gak enak, kok kamu bawa ke hati, terus kamu maki-maki sendiri. Kok dibeginikan, saya kok dibeginikan. Orang kok seperti itu. Ini kan menciptakan suasana gak enak dia di hati. Berarti pilihannya benar atau salah ini? Salah. Ya pinter anak kecil loh. Disney boy. Eh, mandut. Ya bu. Ah, ya meneh. Betul. Berarti yang lebih pinter orang dewasa atau anak kecil? Kenapa? Anak kecil pake hati. Orang dewasa kakean, mikir. Nah, suwe-sue. Loh. Bukan saya yang ngomong itu. Sensor, sensor. Ya, kalimatnya betul dalam bahasa Jawa. Gak enak dalam bahasa Indonesia. Ya kan, lama-lama begitu tuh. Kalau mikir, mikir, mikir. Terus. Nah, ikhwanirahimu'alaikum Allah. Karena hidup ini pake hati, maka hati dijaga. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Hidup ini. Gitu kan, lagunya Akim gitu tuh. Jaga hati. Nah, cara jaga hati bagaimana? Jangan biarkan yang gak enak masuk ke hati. Ya. Contoh. Seperoni pun. Nyetel TV. Karena termasuk yang bisa Ngerusak hati itu Apa yang dilihat Dan apa yang didengar. Nyetel TV. Atau buka YouTube. Nah, kok ada video beredar Pemukulan supporter. Ditonton. Nah, ya bodoh tuh ya. Genah barang gak enak. Peristiwa gak menyenangkan. Ditonton. Sadis mentol. Ya kamu lebih sadis. Kamu menikmati kesadisan berarti kamu lebih sadis. Betul kan? Abis itu masih terbayang-bayang. Di hati gak enak. Nah, kamu sendiri yang memasukkan itu ke dalam hati lewat mata. Makanya, saya nanti kalau punya stasiun televisi, saya akan wamin. Wah, saya kalau punya stasiun televisi entah tahun kapan. Wah, amin gitu ya. Amin, gobul. Nanti saya akan buat berita nasional ala Habib Novel. Dilarang menyampaikan berita kecelakaan. Berita kebakaran. Berita pembunuhan. Di stasiun saya tidak ada. Yang ada apa? Berita bayi lahir. Berita apa? Panen berhasil. Yang ada? Bita. Panen gagal. Banjir bandang. Udah enak. Loh, bodoh ini apa? Bok, tonton. Banjir bandang. Ini diwi. Koplak dulu. Itu barang gak enak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tontonan yang apa enak. Mata buat lihat yang enak. Anak kecil ketawa. Lihat itu. Yang nangis, nangis. Lihat yang ketawa, ketawa yang senyum. Wajah gak enak. Minggi roh. Maka kan saya sudah bilang, Habib Novel tidak terima keluhan. Moro Habib, saya suntuk silahkan pulang. Kalau sudah senang silahkan kembali. Kok Habib, kok begitu Habib? Ya modelnya begini. Saya Habib tidak terima keluhan. Loh, maksud Habib bagaimana? Ya maksud saya begitu. Saya ingin hidup bahagia. Jangan bawa sumpahmu kepada aku. Bukannya Habib tempat berkeluh kesah. Ngawur. Tempat berkeluh kesah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama tempat cari ilmu. Tapi terus saya mau curhat kemana? Loh, berarti kamu gak niat cari ilmu. Niat tarik tempat curhat. Pergi ke psikiater. Nah curhat di sana. Bayar mas. Harus pakai biaya. Psikiater itu mau terima susahmu. Tapi kamu bang? Bayar. Kamu kekiai ke Habib ulama. Gak usah ngomong susahmu. Simpen susahmu. Datang saja. Senyum. Hilang susahmu. Betul itu. Senyum. Hilang susahmu. Jadi begitu kamu wajah gak enak. Buang dulu wajah mbak enak. Jangan bukan kamunya dibuang. Wajah gak enak dibuang. Ayo mesem, mesem, ayo mesem. Mesem, wajib, ayo senyum. Saya susah, Habib. Oh iya gak ada susah. Kamu bahagia. Nyatanya susah orang popo. Sempenting bahagia. Habibnya ngeyel. Memang. Nah itu. Jadi kalau udah kita bisa nata hati ini. Lihat yang enak. Denger yang enak. Ya hatinya nanti akan jadinya enak. Yang aneh itu ibu-ibu. Maaf ya ibu ya. Maaf. Beribu maaf. Kok cari informasi tentang suaminya kepada teman-teman perempuannya. Ada kabar bujo kura. Kita tahu yang dua yang ngeborah. Masya Allah. Gimana ada berita tentang suami saya. Dia punya pacar gak? Suami saya punya pacar gak? Ikan bujo gendeng nih. Sakit jiwa ini. Aku kok pakai nyari-nyari berita. Misalnya orang itu iseng jawab. Ono telu. Padahal orang iseng itu. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Itu pulang bisa tidur atau? Gimana bu? Mulai. Megap-megap. Jantungan. Jantung ya. Megap-megap. Musuh ngomong sama-sama ya. Dasar kamu ya. Kamu ya. Ada apa? Kamu ya. Ada apa? Ada apa? Kamu ternyata. Ternyata kenapa saya? Kamu main perempuan ya? Ya memang. Kamu baru tahu. Maksudmu? Kamu kan perempuan. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Ada yang lain. Tidak ada. Kata siapa? Kata dia ada yang lain. Kamu percaya dia atau saya? Ya aku percaya dia. Stres loh. Perang. Gulek masalah. Jangan berusaha cari yang gak enak. Gak enak. Semua orang gak boleh. Suruh cari yang enak. Enak. Makanya pernah guru saya. Almarhum Habib Anies. Itu ada orang menyampaikan berita gak enak. tentang seorang ulama. Ulama ini begini-begini. Langsung beliau. Stop. Saya tidak mau denger yang gak enak. Selama ini saya mendengar yang enak-enak tentang beliau. Jangan rusak apa yang saya dengar. Ngunu. Jangan tambah sekarang musim politik. Ternyata ngunu ya? Ser, 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 ser. Ternyata itu begitu. Ser, 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 ser. Gulek-gelek uang. Ya cari berita gak enak untuk di ser, ser. Enak untuk bilah, min. Min dali. Jelas. Paham maksud saya? Ini saya gak ngomong masa dikir-pirit tuh ya. Belum. Itu nanti bab-bab selanjutnya. Ini masalah dohir-dohir dulu. Yang nyoto-nyoto. Yang kamu lihat, yang kamu dengar, itu harus yang enak. Coba lihat. Sekian banyak pohon. Ada gak pohon yang dibuat sama Allah bentuknya tidak enak? Duren itu yang berduri. Di Dulo enak atau gak enak? Di Sawang tuh. Bagus atau gak bagus tuh? Bagus. Lihat, batu. Batu itu kamu pecah. Prok. Sawangan. Enak atau gak enak? Bentuknya itu loh. Enak. Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Hadith itu. Sungguh Allah itu maha indah. Dan Allah suka keindahan. Makanya begitu ada hal yang buruk, sama Allah disuruh nutup. Buka haram. Betul? Orang maksiat tutup aibnya. Kamu buka haram. Kamu perbincangkan ghibah. Loh itu memang dia seperti itu. Yang namanya ghibah itu memperbincangkan keburukan orang lain yang benar-benar dia lakukan. Itu namanya ghibah. Kalau dia gak melakukan, namanya fitnah. Gak boleh. Tutup aib. Kenapa? Allah suka yang indah. Kalau ada yang gak indah, suruh nutup. Karena Allah menciptakan semuanya dengan indah. Nanti ngomong gak enak ini karena umum. Nanti ada majlis khusus biar saya ngomongnya bisa loss. Kalau begini saya lihat anak kecil, Oh ada batas usia tiba-tiba 13 tahun. Gak boleh ngomong. Contoh-contoh yang tiba-tiba muncul. Biar cek tahu soalnya. Tubuh kita ini coba lihat. Mana yang bentuknya gak indah? Gak ada. Semuanya indah. Api. Lah kok nyawang seng elek-elek? Begitu yang bentuknya keluar dari tubuh. Gak enak. Baunya. Gak enak bentuknya. Surung buang atau gak surung buang? Surung buang atau gak surung buang? Buang. Buangnya harus delik atau gak delik? Delik. Paham apa itu? Oh nyebutnya aja saya males loh. Betul kan? Lagi kok urep tambah dulu foto korban kecelakaan. Aduh ngeriman. Sikile potol. Buduh tuh ini ya. Anda pergi ke rumah makan. Rumah makan yang waras. Itu pasti menyajikan dalam bentuk yang bagus. Betul kan? Makanya kalau beli handphone yang mahal. Jangan yang murah. Yang mahal. Itu nanti kalau di foto. Nanti handphonenya bisa ngasih tahu. Makanan. Ya makanan. Sehingga dia bisa ngasih model kecantikan ala makanan. Moto langit. Handphone yang ngasih tahu. Langit. Biru lah. Langit. Tumbuhan. Handphone yang ngasih tahu. Ini tumbuhan. Dia akan menyusuaikan. Menyesuaikan. Nah untuk makanan coba. Ibu-ibu tuh kalau lagi makan. Cari tempat makan. Yang bentuk makanannya aneh-aneh yang bagus-bagus. Untuk apa? Di foto C. Biar dilihat eh. Enak. Betul kan? Dilihat enak. Nah kenapa hidup kita justru mata disodori yang gak enak? Gak enak. Paham-paham. Hello? Berarti selama ini hidupnya pakai hati atau pakai nafsu? Lah hatinya di mana? Hatinya dikasih kotoran-kotoran. Berita gak enak. Suara gak enak. Betul kan? Kabar gak? Gak enak. Sehingga hatinya belum. Masalah religi loh nih ya. Belum masalah ruhani. Dengan ruh. Baru dohirnya hati. Itu sudah layu. Kenapa? Karena dikasih racun. Makanya orangnya gak bisa tangguh. Dikit-dikit. Blek. Gap. Ya li ya? Ya li ya. selamat menikmati